Timnas Indonesia U-17 akan menggelar pemusatan latihan, TC, di Jerman. Training Center Squad Garuda Asia itu bertujuan sebagai persiapan untuk Piala Dunia U-17 2023. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erik Thohir, mengatakan, semula Timnas Indonesia U-17 direncanakan TC di Doha, Qatar. Akan tetapi, niatan itu dibatalkan akibat faktor cuaca. Tadinya mau TC di Doha. Cuma panas di sana. Musim panas tidak kuat, di sana bisa 40 derajat Celcius, ujar Erik Thohir di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juli. Makanya, TC Timnas Indonesia U-17 pindah ke Eropa karena September, Oktober, dan November 2023, katanya menambahkan. Erik Thohir mengungkapkan, selama TC di Jerman, pelatih Timnas Indonesia U-17, Dimasakti, akan didampingi penasihat dari Jerman. Namun, identitasnya masih dirahasiakan. Pendamping Dimasakti menjadi advisor dari Jerman. Mudah-mudahan, pekan depan sudah bisa diumumkan, ucap Erik Thohir. Di Jerman, pendamping Dimasakti setiap hari bersama Timnas Indonesia U-17. Waktu di Indonesia, mungkin datang dan lihat, terus mendampingi di Timnas Indonesia U-17, tambahnya. Menatap Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 terus menggelar seleksi. Itu termasuk sinkronisasi dengan Garuda Select, program akselerasi pemain usia muda. Kami sangat mendukung yang namanya Garuda Select. Tinggal disinkronisasi dengan persiapan Timnas Indonesia U-17, Imbuh Erik Thohir. Adapun Timnas Indonesia U-17 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 menggantikan Peru. Turnamen tersebut bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir menyatakan bahwa Direktur Teknik yang baru akan menekan kontrak dalam waktu dekat. Menariknya, sosok tersebut hanya mau dikontrak selama 4 bulan untuk masa uji coba. Hal itu diungkap oleh Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Ia membocorkan, sosok Direktur Teknik yang terpilih bakal melakukan Tekken kontrak dalam waktu dekat. Insya Allah U-17 ada pendamping, seorang figur yang mudahan-mudahan kalau kontraknya Tekken minggu ini atau minggu depan, Coach Bima Sakti ada pendamping dari Eropa, kata Erik Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023. Nantinya, sosok tersebut akan dijajal menjadi pendamping Bima Sakti untuk Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dari 20 nama baru terseleksi 6, nah yang salah satunya mau kita pakai buat pendamping U-17, sambung mantan Presiden Inter Milan tersebut. Lebih lanjut, Erik mengaku Direktur Teknik terpilih ingin menjalani masa percobaan 4 bulan. Ia tidak masalah untuk mengukur keseriusan Indonesia. Erik menjelaskan tidak mudah merekrut Dirtek atau sosok jempolan. Apalagi, kemampuan sepak bola Indonesia masih belum bisa bersaing di papan atas. Tapi beliau masih mau lihat 4 bulan dulu. Namanya juga mau kerja pingin coba-coba dulu, serius enggak nih Indonesia, ia menambahkan. Tidak mudahlah sebagai peringkat 150 cari Dirtek karena memang takut ditargetkan yang berlebihan, pungkasnya. Sementara itu, muncul beberapa nama legenda sepak bola Jerman yang digadang jadi Dirtek PSSI yang baru. Mereka adalah Oliver Kahn, Lothar Matthaus, Matthias Sammer, dan Oliver Bierhoff. Yang terbaru, nama Lothar Matthaus muncul karena beberapa kriteria calon direktur teknik PSSI mengarah ke sosok 62 tahun tersebut. Sejumlah kriteria calon direktur teknik PSSI diungkap Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Terkenal ya orangnya, pasti, mantan pemain bola, terkenal, umurnya sekitar 60-an, kalian belum lahir. Posisi saya tidak tahu, mantan pemain mana juga belum terkonfirmasi karena ketum, Erik Thohir, yang langsung wawancara dia, kata Zainuddin Amali. Beberapa kriteria di atas cocok dengan Lothar Matthaus. Lothar Matthaus merupakan eks-pesepak bola terkenal dan memiliki umur 62 tahun. Lothar Matthaus pernah memenangkan 7 trofi Liga Jerman dan meraih trofi Piala Dunia. Satu lagi, Lothar Matthaus pernah memperkuat Inter Milan, klub yang pernah dipimpin Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Namun, siapa sangka, Lothar Matthaus pernah menolak tawaran menangani Timnas Indonesia. Penolakan itu dibuat Lothar Matthaus saat mengunjungi Indonesia Medio 2019. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, tak membebani target untuk pelatih Timnas U-23 Indonesia, Shin Taeyong, yang bakal tampil di Piala AFF U-23 2023. Squad Garuda Muda dipastikan kembali ditukangi Shin Taeyong alias ST dalam laga Piala AFF U-23 2023. Pada ajang Asian Games 2023, Timnas U-23 Indonesia akan dilatih oleh Indra Shafri. Akan tetapi, Erik Thohir memastikan Shin Taeyong bakal menukangi Timnas Senior dan Timnas U-23 Indonesia. Dengan keputusan ini, dipastikan pelatih asal Korea Selatan itu sepenuhnya bakal menukangi Timnas U-23 Indonesia dan Senior. Pasalnya, tim yang dilatih Indra Shafri itu lebih tepatnya adalah Timnas U-20 yang dipersiapkan untuk Asian Games. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut memang mengambil keputusan baru ini. Keputusan itu membuat ST bakal langsung fokus untuk mempersiapkan Timnas U-23 Indonesia. Soalnya, Timnas U-23 bakal menjalani ajang dua tahunan Piala AFF U-23 tersebut di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Untuk ini, ST merencanakan bakal menggelar pemusatan latihan, TC, pada awal Agustus mendatang. Tak hanya itu, TC ini juga bisa menjadi persiapan Timnas U-23 Indonesia untuk menghadapi turnamen selanjutnya. Agenda Squad Garuda Muda cukup padat yakni pada tanggal 6 hingga 12 September mereka harus menjalani kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang direncanakan bergulir di Solo, Jawa Tengah. ST bakal menukangi Timnas U-23 Indonesia di dua agenda tersebut dan melatih Timnas Senior yang bakal tampil di Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Sementara itu, untuk Asian Games yang bakal berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober 2023, nantinya Timnas U-23 langsung diambil alih oleh Indra Shafri. Pasalnya, Indra Shafri telah ditetapkan untuk menukangi Squad Garuda Muda di Asian Games 2023. Melihat jadwal yang cukup padat untuk Timnas U-23 Indonesia, Erik Thohir pun mengaku enggan memasang target apapun untuk Tim Merah Putih baik dalam ajang Piala AFF U-23 ataupun Asian Games 2023. Menurutnya, ajang Piala AFF U-23 itu menjadi turnamen buat para pemain agar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Rizky Ridho dan kawan-kawan diharapkan bisa lolos ke Piala Asia U-23 2023. Oleh karena itu, Erik ingin membuat para pemain memanfaatkan Piala AFF U-23 ini dengan baik, agar saat kualifikasi Piala Asia U-23 berlangsung, mereka berada dalam performa terbaik dan bisa mengunci tiket ke babak selanjutnya. Ya, sama seperti Asian Games, kami tidak menargetkan apa-apa, ujar Erik Thohir kepada awak media di Menara Dana Reksa, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023. Kami ingin tim muda kita dipersiapkan sebagai jenjang persiapan tim seniornya. Ingat, kualifikasi Piala Asia U-23 di Solo pada bulan September, kalau bisa kita lolos, lanjutnya. Kami ingin melihat kita main di Piala Asia di Doha pada bulan Mei kalau tidak salah. Mantan Presiden Inter Milan itu bahkan telah memiliki beberapa rencana untuk tim NAS U-23 Indonesia ke depannya. Tim yang tampil di Piala Asia 2024 nantinya bakal memiliki peluang untuk bermain di Olimpiade 2024 di Paris. Untuk itu, pria berusia 53 tahun itu berharap para pemain bisa memberikan yang terbaik agar bisa melangkah lebih jauh lagi. Oleh karena itu, dia mengaku tak memberikan target di Piala AFF buat para pemain tim NAS U-23 Indonesia. Yang utama adalah target untuk bisa tampil lebih baik lagi di kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Kalau kita juga masuk peringkat tertentu, kita main kemana? Olimpiade, Alhamdulillah akan dicoba, kata Erik Thohir. Artinya apa? Asian Games dan Piala AFF kita pakai buat persiapan untuk mimpi yang lebih besar, ucapnya. Lebih lanjut, Erik mengatakan Indonesia sudah meraih gelar juara di SEA Games, jadi harus memiliki mimpi lebih besar. Dia juga menyinggung soal tim NAS dan Liga yang harus bisa bersinergi. SEA Games sudah juara, apalagi kesepakatan kita dan Liga, yang waktu itu disepakati bahwa Liga tidak berhenti saat ada Piala AFF dan Asian Games. Artinya apa? Ada kendala soal pemain, tutur Erik. Tetapi Pak Erik bicara harus dukung tim NAS, ya beginilah. Liga dan tim NAS harus bersinergi, kalau semuanya berhenti terus, katanya tidak usah punya Liga. Kita harus ada kompromi, yang dulu antara PSSI dan Liga tidak punya kesepakatan hati, sekarang sudah ada. Jadi, itulah kira-kira target-target yang kita lakukan. Terima kasih telah menonton!